Intro Bertempat di Gerasa Nusi Harjadinata, Kampus Iwakus Suma Sementri, Universitas Payajaran kembali menggelar job fair pada Kamis 28 November. Acara pembukaan job fair 2024 diresmikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Prof. Jarotur Rusyida Hinduan, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenaga Kerjaan RI Prof. Anwar Sanusi. Terdapat 38 mitra yang bergabung dari berbagai industri. Mitra-mitra tersebut berasal dari instansi pemerintah, BUMN atau BUMD, perusahaan nirlabah, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan atau startup, non-governmental organization, yayasan, lembaga pemberi beasiswa, dan dunia usaha atau bisnis. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenaga Kerjaan RI Prof. Anwar Sanusi mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini dan berharap agar kegiatan tersebut terus berlanjut. Pertama tentunya saya memberikan apresiasi kepada Universitas Pajajaran yang secara intensif dan juga sering melakukan job fair yang kerjasama dengan Pusat Pasar Kerja Kementerian Ketenaga Kerjaan. Harapan saya ini menjadi satu tempat, satu wahana untuk bisa menyediakan informasi-informasi terkait dengan kesempatan kerja, kesempatan berkarir yang Alhamdulillah tadi juga mendapat dukungan dari mata para mitra ini juga sangat tinggi. Sekali lagi saya sangat berharap mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita terus akan bisa menyelenggarakan job fair baik yang dilakukan secara offline maupun secara online. Sukses untuk UNPAD ya. Terima kasih. Selain memberikan informasi mengenai dunia karir, UNPAD Job Fair juga menginformasikan terkait magang. Studi lanjut, serta beasiswa. Tak hanya itu, keragaman mitra industri yang hadir menjadi warna baru bagi pergelaran job fair tahun ini. Pegiatan ini bertujuan untuk memberikan semacam jembatan begitu antara para pencari kerja dalam hal ini adalah berbagai industri yang memang sudah menjadi mitra UNPAD dan juga audiens atau alumni, mahasiswa maupun masyarakat umum yang berusaha untuk mulai meniti karir. Nah, dalam kegiatan kali ini kami tidak hanya memberikan informasi mengenai longan pekerjaan namun juga ada informasi mengenai magang, studi lanjut, dan tentang beasiswa. Ada hal-hal yang berbeda dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Dalam hal ini adalah keragaman dari mitra industri yang hadir di dalam kegiatan UNPAD Job Fair kali ini. Mungkin bisa dilihat nanti di berbagai booth yang sudah kami sediakan ada beragam dari mitra industri begitu yang hadir yang support kegiatan kami yang memberikan berbagai informasi pekerjaan. Hal ini dikarenakan Universitas Pajajaran itu memiliki banyak study program atau fakultas yang berbeda-beda sehingga kami berusaha untuk mengakomodir semua lulusan-lulusan sehingga akan banyak mereka mendapatkan exposure dari berbagai mitra industri. Hari pertama pergelaran UNPAD Job Fair 2024 dipadati oleh Sivitas Akademika UNPAD maupun masyarakat sekitar. Kegiatan masih akan berlangsung hingga Jumat 29 November mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Haironi Saramatika melaporkan.